Profesor Ike Kwan dari University of Queensland dalam buku Why Asians are less creative than Westerners tahun 2021 dianggap kontroversial tapi ternyata menjadi bestseller mengemukakan beberapa hal tentang bangsa-bangsa Asia yang telah membuka mata dan pikiran banyak orang satu bagi kebanyakan orang Asia dalam budaya mereka ukuran sukses dalam hidup adalah banyaknya materi yang dimiliki rumah mobil uang dan harta lain passion rasa cinta terhadap sesuatu kurang dihargai akibatnya bidang kreativitas kalah populer oleh profesi dokter lawyer dan sejenisnya yang dianggap bisa lebih cepat menjadikan seseorang untuk memiliki kekayaan banyak yang kedua bagi orang Asia banyaknya kekayaan yang dimiliki lebih dihargai daripada cara memperoleh kekayaan tersebut tidak heran bila lebih banyak orang menyukai cerita novel sinetron atau film yang bertema orang miskin jadi kaya mendadak karena beruntung menemukan harta karun atau dijadikan istri oleh pangeran dan sejenisnya itu tidak tidak heran pula bila perilaku koruptif-koruptif pun ditolerir diterima sebagai sesuatu yang wajar yang ketiga bagi orang Asia pendidikan identik dengan hafalan berbasis kunci jawaban bukan pada pengertian ujian nasional tes masuk perguruan tinggi dan lain-lain semua berbasis hafalan sampai tingkat sarjana mahasiswa diharuskan hafal rumus-rumus ilmu pasti dan ilmu hitung lainnya bukan diarahkan untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut yang keempat karena berbasis hafalan murid-murid di sekolah di Asia dijadali sebanyak mungkin pelajaran mereka dididik menjadi jack of all trades but master of none tahu sedikit sedikit tentang banyak hal tapi tidak menguasai apapun yang kelima karena berbasis hafalan banyak pelajar Asia bisa menjadi juara dalam olimpiade fisika dan matematika tapi hampir tidak pernah ada orang Asia yang menang mobil atau hadiah internasional lainnya yang berbasis inovasi atau kreativitas yang keenam orang Asia takut salah atau kiasi dan takut kalah atau kiasu akibatnya sifat eksploratif sebagai upaya memenuhi rasa penasaran dan keberanian untuk mengambil risiko kurang dihargai yang ketujuh bagi kebanyakan bangsa Asia bertanya artinya bodoh makanya rasa penasaran tidak mendapat tempat dalam proses pendidikan di sekolah yang kedelapan karena takut salah atau takut dianggap bodoh di sekolah atau dalam seminar atau workshop peserta jarang mau bertanya tetapi selesai sesi berakhir peserta mengerumuni guru atau narasumber untuk minta penjelasan tambahan dalam bukunya Prof. Ing Aikwang menawarkan beberapa solusi sebagai berikut 1. Hargai proses Hargailah orang karena pengabdiannya bukan karena kekayaannya 2. Hentikan pendidikan berbasis kunci jawaban Biarkan murid memahami bidang yang paling disukainya 3. Jangan jejali murid dengan banyak hafalan apalagi matematika untuk apa diciptakan kalkulator kalau jawaban untuk A kali B harus dihafalkan Biarkan murid memilih sedikit mata pelajaran tapi benar-benar dikuasanya 4. Biarkan anak memilih profesi berdasarkan passion atau rasa cinta pada bidang itu Bukan memaksanya mengambil jurusan atau profesi tertentu yang lebih cepat menghasilkan uang Menjadi diri sendiri 5. Dasar kreativitas adalah rasa penasaran berani ambil risiko Ayo bertanya 6. Guru adalah fasilitator bukan dewa yang harus tahu segalanya Mari akui dengan bangga kalau kita tidak tahu 7. Passion manusia adalah anugerah Tuhan Sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anak kita untuk menemukan passionnya dan mendukungnya Bagaimana menurut anda? Terlepas dari benar dan tidaknya Pernyataan tersebut di depan atau di atas tadi Silahkan menjadi introspeksi kita bersama Salam Kebijakan Pernyataan tersebut mengumi Pan alien L� L� Terima kasih telah menonton!